Sepekan sudah puluhan truk pengangkut barang kebutuhan pokok dan barang sekunder lainnya yang akan berangkat ke sejumlah daerah di wilayah Nusretenggera Timur, tertahan di area parkir Pelabuhan Firi Bolo Kupang. Puluhan truk yang tertahan di pelabuhan ini akibat PTSDP Cabang Kupang sejak pekan lalu menghentikan pelayaran ke seluruh lintasan penyeberangan dari Kupang akibat dampak cuaca buruk, berupa angin kencang dan kelompang tinggi. Karena tidak bisa berangkat, para sopir truk mengaku hanya bisa bertahan di pelabuhan ini sambil menjaga seluruh barang yang berada di truk. PT SDP Cabang Kupang rencananya baru akan membuka kembali rute pelayaran dari Kupang ke berbagai lintasan di NTT pada 8 Februari nanti setelah cuaca kembali normal. Kalik Staus, Kumpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur